Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah kembali dengan saya Yudi Dalam channel tutorial tentang perbaikan alat-alat elektronik Di kesempatan kali ini Saya lagi ada perbaikan ya Di mesin laminasi plastik Atau kertas Merek Inovatec Di keluhannya kali ini itu Dia suhunya tidak bisa Naik ya Tidak bisa naik Disini ada tulisan error Cut sering error Coba akan saya tes ya Untuk menu di Mesin Inovatec ini Yaitu disini ada Menu speed Untuk kecepatan putaran Ini Pemanasnya Kemudian ada menu forward Dan review Rift Forward itu untuk maju putaran ke depan Untuk rift ini adalah kebalikannya Kemudian ada tombol stop Dan juga disini ada tombol temperatur Temperatur itu untuk yang Ini untuk naik dan nguranginya Kemudian disini juga ada mode Ada cold Ada single Ada double Kalau cold ini Dia dingin Kemudian kalau single Atasnya aja Untuk pemanasnya Kemudian kalau Yang double itu atas bawah Atas bawah Ini bisa dipencet ya Single pilihannya Double Atau dingin Nah disini itu ya Seperti ini Setelah saya nyalakan Harusnya ini harus Muncul suhunya ya Suhunya Bisa disetting Sampai Berapa Di atas 100 juga bisa nih Tapi maksimal untuk Pemanasan Alat ini adalah 100 Ketika kita akan memilih Di suhunya Itu akan dia kembali Error Error Dan Apa yang Kerusakannya Ya jangan kemana Mata Stay tune di channel ini ya Oh ya Bagi teman-teman yang Belum subscribe Subscribe dulu ya Di channel ini Dan nyalakan Tanda loncengnya Biar nanti Bila saya upload video Teman-teman bisa Atau Notifikasi dari channel UD Electro 78 Baik langsung saja Error Sini akan saya tunjukkan ya Jadi untuk Error Perbaikan Error Alat Alat Inovatex Atau Mesin laminasi Ini Yang sering terjadi Adalah Itu kerusakan Ada disini ya Teman-teman Nah ini Saya cek tadi itu Dia ada yang Lepas di Ini Sensornya Sensor Jadi di Kabelnya ini Ada dua Ini warna merah Dan warna kuning Nah ini Ternyata Ini ada Kabel yang kelepas Mungkin Pas waktu putaran Atau apa Itu ketare Nah ini Coba akan Saya solder Terlebih dahulu ya Apakah Apakah nanti Normal apa Nggak Jadi disini Itu ada Penunjuknya Error E0 Ini Nggak bisa Di Apa Nggak bisa Naik Suhunya Jadi disini Itu Ya Anget Anget Cuma Tidak bisa Naik Suhunya Nggak bisa Naik Disininya Ini Mulai Anget Ya Segini Aja Panasnya Nggak Bisa Naik Sampai 100 derajat Coba akan Saya solder Dulu ya Saya lepas Dulu Biar Aman Di Kabelnya Ini Apa Kecil Banget Ya Guys Jadi Teman Teman Ini Kalau Mau Nyoder Harus Hati Hati Pastikan Nanti Saudaranya Bagus Nah Untuk Menyoder Yang Bagus Itu Ini Di Bawanya Di Kaki Yang Paling Bawa Ini Bisa Teman Teman Tambah Iktima Ya Nanti Nempelnya 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 Kuat Sama Di Sama Di Kabelnya Dikasih Sedikit Ya Terus Langsung Di Soalnya Kalau Nggak Dikasih Tima Itu Nggak Bisa Mancing Timanya Bisa Meresap Atau Lengket Ini Agak Kuat Ini Karena Di Lapisan Bawah Dan Oke Ini Akan Saya Coba Lagi Tidak Cek Ceknya Agak kurang Sehat Sudah Ini Akan Saya Tambah Suhunya Kalau Yang Tadi Itu Ada Tulisannya E0 Ya Kalau Disini Sudah Menunjukkan Garis-garis Merah Ini Menunjukkan Bisa Distal Ini Normal Ini Saya Setting Sampai 100 Saja Sampai 100 Terus Ini Di Atas 100 Juga Bisa Ya Kalau Sudah Oke Ini Masih Dingin Ini Bisa Diposisikan Double Single Kita Tunggu Nanti Akan Naik Naik Terus Sampai 100 Derajat Ini Kalau Di Mesin Mesin Pemanasnya Ini Suhunya Naik Angkanya Nanti Akan Ikut Naik Ya Kalau Disana Turun Ikut Turun Juga Ya Dan Juga Disini Akan Saya Sering Untuk Memajukan Atau Memundurkan Putaran Di Pemanasnya Ini Elemennya Ini Karena Ini Tidak Jalan Saya Rift Sama Forward Tidak Jalan Ini Teman Pastikan Tutupnya Sudah Terpasang Sudah Terpasang Terpasang Dengan Benar Soalnya Di Dalamnya Sini Di Dalam Sweet Ini Yang Di Lobang Kecil Itu Di Lobang Kecil Ini Ini Ada Sweet Jika Jika Di Enxel Ini Dimasukkan Nanti Akan Menggerakkan Bisa Menggerakkan Ini Pemanasnya Ini Untuk Safety 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 Pengamanan Saya Tutup Dengan Baik Setelah Saya Tutup Rapat Baru Akan Saya Pilih Maju Ya Puter Ya Jadi Kalau Mundur Ya Bisa Nah Di Mesinnya Itu Modulnya Seperti Ini Di Dalam Modulnya Itu Yang Pocok Sebelah Kiri Untuk Power Sublay Kemudian Untuk Kontrol Kontrol Pemanasnya Ini Ada Di Dalam Sini Di Dalam Kotak Ini Dia Harus Buka Di Dalam Di Sini Ada Modulnya Lagi Modul Kontrol Pemanasnya Ya Ini Sudah Mulai Naik Ya Suhunya Baik Bila Teman-Teman Ada Keluhan Yang Sama Bisa Dipraktekkan Ya Cara Memperbaiknya Pastikan Di Kabelnya Sana Itu Tersembung Atau Tersoder Dengan Rapi Dengan Bagus Takutnya Itu Pas Kering Buka Buka Ininya Ketarik Tarik Itu Dia Putus Sehingga Menjadikan Alatnya Ini Error